Halo jumpa lagi di channel belajar arsitektur kali ini bersama saya Muhammad Fani Rahmawan ya kita kali ini akan membahas mengenai jenis-jenis pipa yang sering digunakan pada rumah tinggal mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu mengenai jenis-jenis pipa yang sering digunakan jenis-jenis pipa yang digunakan sangat bermacam-macam diantaranya untuk air bersih, air kotor, air limbah, maupun air hujan untuk jenisnya ada pipa PVC UPVC pipa CPVC pipa galvanis pipa tembaga dan banyak yang lainnya nah di video kali ini kita akan membahas mengenai diameter pipa yuk kita simak videonya membangun rumah adalah impian setiap orang oleh karena itu dalam membangun rumah harus dipikirkan secara matang agar dapat menghasilkan bangunan yang memuaskan dan sesuai dengan keinginan oleh karena itu ada beberapa yang harus diperhatikan dalam membangun rumah diantaranya yang harus diperhatikan yaitu plumbing karena instalasi pipa akan kebanyakan ditanam di dalam dinding dan di bawah lantai itu akan membuat kesulitan dalam maintenance ya teman-teman sebelum membuat rumah lebih baiknya berkonsultasi dengan kontraktor terlebih dahulu atau arsitek untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi dalam bangunan bisa berkonsultasi dengan studio rancang reka ruang untuk link kontaknya akan kami cantumkan di bagian deskripsi di bawah ini ya berikut lima diameter pipa yang sering digunakan yang pertama pipa setengah inci pipa ini biasa digunakan untuk mendistribusikan air bersih baik dari sumur sampai ke toren yang kedua pipa 3.4 inci pipa ini halnya sama dengan pipa setengah inci hanya ada yang membedakan yaitu dari segi ukuran dan tekanan air yang keluar dari pipa tersebut yang ketiga pipa 2 inci pipa ini digunakan untuk keperluan air kotor seperti halnya untuk bas tafel, bat cuci piring, dan lain-lain pipa ini digunakan di bagian air kotor yang memiliki sedikit limbah agar tidak menyebabkan tersembahnya si pipa yang keempat pipa 3 inci pipa ini biasa digunakan di bagian full drain maupun air rugi yang kelima pipa 4 inci pipa ini biasa digunakan untuk keperluan air kotor dari kloset atau pembuangan dari kloset dan bisa juga digunakan dari saluran yang memiliki banyak limbah Demikian pembahasan mengenai diameter pipa Yang sering digunakan pada rumah tinggal Jika teman-teman ada yang kurang jelas Bisa langsung ditanyakan di kolom komentar Oh iya teman-teman jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya Oke sekian video kali ini Saya Mohd Vani Ramawan Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Eh apa itu sih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.